Selamat pagi, saya mau berbagi sarapan saya kayak apa sih setiap hari. Maka saya satu hari langsung rebus, ngutus, ngutus telur pakai kukusan. Ini ada 6 telur, tapi enggak saya makan sendiri. Anak saya ikut makan. Saya pagi satu telur rebus, nanti siang satu lagi, sore satu lagi. Berarti rebusannya tiga. Tapi selain itu, saya ada lagi ini telur goreng. Kok digoreng, Pak? Bukannya gorengan enggak bagus. Kalau gorengan di pinggir jalan, minyaknya dipakai berkali-kali. Kalau telur, minyaknya dipakai berapa kali? Pasti cuma satu kali. Telur kan bukan dicembelumin ke genangan minyak. Jadi minyak dipakai cuma satu kali, masih aman. Apalagi kalau menurut Dr. Elizabeth Subrata, terbaik misalnya telur kukus atau rebus, di mana kuningnya itu masih lembek. Berarti kolesterolnya tidak rusak. Kolesterol baik. Jadi begitu kuningnya ada lapisan kayak biru di sekitarnya, itu tidak rusak. Maka saya satu hari bahkan sampai mau lima telur pun enggak masalah. Ini rebusnya empat misalnya. Lalu ini dua telur. Di kopiok dengan ini, kenapa saya butuh di gorengnya? Karena ini saya campur, kelihatan mungkin ada kayak daun-daunnya. Nah, itu daun kelor. Nah, daun kelor ini kalau saya setuju dengan pendapat yang jangan mentah, tapi harus manteng. Kayak bayam, kelor, tercuali mau buat pengobatan tertentu, tapi banyak orang tidak tahan dengan kelor mentah. Protein bisa kayak kemaramias. Maka setiap hari saya suplementasi tambahan kelor itu kan juga multimineral, multivitamin yang alam. Tapi selain telur-daun kelor, saya tambah lagi yang saya sendiri minum setiap hari, itu omega-3. Omega-3 ini EPA-DHA-nya 70%. Jadi sehari, satu pagi, satu siang, satu malam. Ini omega-3. Bukan obat, suplemen, makanan. Lalu saya masih tambah lagi, sudah 6 bulan ini dengan tambahan namanya super green food. Ini kombinasi antara ganggang hijau, ganggang biru, yaitu spirulina dan clorela. Ini pun juga sebenarnya adalah multivitamin, multimineral. Kalau rutin, yaudah, nggak perlu vitamin yang lain, terkali kondisi khusus, lagi kecapean, kanker, lagi sariawan, rabut rontok, dan sebagainya, ya bisa tambah lagi vitamin C yang pure whey, liposomal. Itu larut air, larut dalam lemah. Tapi kalau misalnya nggak kondisi khusus, ya sarapan saya nggak kenyang dong, Pak. Nah, sekarang saya sudah juga hampir 3 bulan, saya menambah dengan namanya raw meal, makanan mentah. Tapi ini namanya suplemen. Kalau saya lagi di Hotel Bintang 5. Kenapa Hotel Bintang 5? Karena Hotel Bintang 5 itu biasanya salatnya lengkap. Semua warna, semua warna ada. Biasanya nggak makan raw meal, ya. Hemat. Ini kan satu bungkus, satu box seperti ini. Ini satu box 530 ribu, isinya 10. Nah, berarti satunya kan 53 ribu. Tapi kalau beli satu box. Begitu beli dua, 850. Beli tiga langsung, 1,2 juta. Nah, berarti satunya 40 ribu. Kalau sehari satu aja, 40 ribu. Kalau detok, sehari ini tiga kali, tapi namanya detok hanya 7 sampai 10 hari. Setelah itu kembali ke dosis sehari satu. Di sini sendiri, aturan pakainya pilih 1 sampai 3. Tergantung kondisi kesehatan. Tapi kalau saya, tiga itu untuk program detok. Nah, kalau detok, boleh makan yang lain nggak? Ya, detok itu yang tidak boleh makan adalah makanan yang beracun. Kenapa itu? Yang berwarna, berasa, gorengan, bakar-bakaran yang saya pegosong, anda karsinogennya. Tapi selama program detok ini, ya tentu anda boleh makan sayur dan buah. Karena itu juga justru menopang detok. Kecuali mau kurus. Ya kan? Overweight. Ya udah. Selama 7 hari, misalnya, nggak makan apa-apa selain ini, sehari tiga kali. Tapi boleh suplemen yang lain ya. Kalau ada misalnya, ada sakit yang lain, lalu sama dokter, ada obat, atau ada juga suplemen yang lain. Ini namanya untuk detok, maka yang menunjang detok, seperti misalnya super green food, ya tetap aja diminum. Yang namanya makanan, misalnya omega-3, ya tetap aja diminum. Bahkan kalau misalnya bukan untuk program detok, ya atau lagi detok pun, salat buah, ya tetap aja dimakan. Nah, saya akan diabet. Ini satu saset, gulanya 5 gram. 4 gram. Jadi sebenarnya cukup rendah. 4 gram boleh? Boleh. Selama saya nggak makan nasi, bakmi roti, Anda makan nasi. Satu piring itu berapa? Bisa 300 gram. Sehari tiga kali, 1000 gram. Jadi orang diabet harus low karbo, misalnya satu hari 50 gram karbo. 50 gram itu dari mana? Dari sayur-sayuran. Dari buah pun sehari satu, atau buahnya apuket. Kalau buahnya mangga, itu sama aja nasi satu piring. Maka kalau dibandingkan ini, 48 macam sayur dan buah dengan total karbo. per saset 5 gram. Jadi kalau sehari tiga kali, baru 15 gram. Yang penting yang dibuang nasi, bakmi, roti, jajanan pasar, kue tart, biskuit, itu buang semuanya. Nasi apapun warnanya, bahkan warnanya merah. Indeks glikemicnya rendah. Tapi totalnya makan sepiring. Kalau nasi putih, 2 jam jadi gula. Nasi merah, 4 jam jadi gula. Jadi bukan hanya soal indeks glikemic, tapi totalnya berapa? Berapa gram? Makanya banyak orang diabet, diet, lalu rasanya lemes, lapar. Laper itu bisa-bisa tukul kekurangan nutrisi. Maka harus lengkap. Lengkap itu bisa dari mana? Dari makanan langsung, paling bagus. Makan rainbow color. Sayurnya, buahnya, macam-macam warna. Biji-bijiannya juga, macam-macam warna. Ini sudah dikombinasikan dalam satu saset, 48 macam. Cara minumnya gimana? Tadi kan saya keuang. Kalau saya, saya tambahin lagi. Coba kalau ditambahin lagi, makanya kurang lengkap. Kurang kenyang. Dan ini namanya murah. Saya pernah post di grup, Sari Orisa, ini bekatul. Boleh campur. Saya bilang, kalau minum seperti ini, mau campur buah, sayur, misalnya mau ngejuice sayur, biar rasanya tambah enak, tambah kenyang, boleh saja. Tapi enggak pun cukup. Saya tambahkan bekatul, karena bekatul ini murah banget. Saya tambahkan 1 sendok teh munjung, tambahin sedikit. Ini berpikir soal biaya. Ini kan tadi satu sasetnya, kalau belinya 3 sekaligus, 3 blok sekaligus, jatuhnya per bungkus masih 40 ribu, satu hari. Karena ini semuanya 10 blok. Tadi sebulan saya putus 1,2 juta. Kalau sehari 1. Kalau sehari 2, 2,4. Sehari 3, 3,6. Emang detok, makanan sehat itu emang mahal. Yang lebih mahal lagi, kalau sakit. Sekarang tujuannya penghematan, tapi asubannya cukup. Saya sehari 1. Tapi pas saya ini, saya tambahkan dengan bekatul. Bukan bekatul dedek yang untuk bebek. Ini murah, tapi segini ini 25 ribu, bisa untuk 10 gelas lebih, buat tambahan. Lebih kenyang, jumlahnya lebih banyak. Ini pun juga boleh sehari 1-3. Itu mau 1-1-1, atau misalnya sempatnya pagi, atau ikut intermittent fasting, jadi jendela makan pagi dibuang, tapi mau detok, harus 3. Boleh saja. 2, 1. Atau 1 pas sorenya 2. Jadi boleh. Kalau 2, 80 ribu dong. Tapi daripada beli kopi, 90 ribu. Ini kan 40 ribu. Nah, saya tambahin bekatul. Ini airnya air biasa. Jangan pakai air panas. Jangan pakai air panas. Ini diproduksi, semua bahan-bahan dibersihkan dulu secara enzimatik atau organik, dengan pembersihan secara enzimatik. Enzimatik itu kayak misalnya dikasih cuka apel, dikasih ekoensim. Nah, setelah dibersihkan secara, dan bahan-bahannya non-GMO, organik. Ini dari Korea. Perusahaannya Erom. Erom itu punya perkebunan sendiri yang organik. Certified di Korea. Diimpor dari Korea. Nah, itu diproduksi, segala sayur buah itu dibekukan dulu dalam keadaan dingin, produksinya dalam proses pendingin. Lalu diserbukkan, baru disaset, semua langkahnya dalam proses dingin. Sehingga enzimat tidak rusak. Maka dikategorikan sebagai raw. Maka labelnya apa? Raw meal. Makanan mentah. Jangan makanannya mentah, nyempurnya air panas. Jadi makanan matang dong. Kita butuh makanan mentah. Kayak karedok. Kalau misalnya, Pak, yang murah apa? Karedok, murah. Lalaban, murah. Ya kan, salat. Belum tentu sih. Kalau salatnya mau 48 macam. Nah, jadi ini pakai air jangan panas. Lalu dia pakai shake, dipocok saja. Cocok. Marut dia. Di situ diminum. Kan terus minum. Ada juga yang menyarankan super green food-nya ini, kalau mau biar nggak banyak. Tapi kalau bagi saya ribet ya. Dikerus, jadi bubuk, lalu dicemplumin. Bahkan ada juga yang menyarankan biar penyerapannya bagus. Ini super green food ya. Jadi putirnya kecil-kecil. Makanya pagi 3, siang 3, malam 3. Ini rasanya gimana gitu. Baris-baris tahu bahwa orang suka ditunyah gitu. Emang nggak pahit. Nggak. Burih kayak kacang. Saya coba kali ini ya. Kayak kacang sih. Baru berikut ini bisa dikunyah. Malah anak-anak katanya, saya juga baru denger tadi malam tuh, anak saya malah dikunyain. Oh, dikunyah. Tentunya bercampur dengan enzim yang ada di dalam mulut. Lalu, ada juga yang menyarankan ininya digerus karena gampang hancur, cemplungin sini, disek bareng-bareng. Mana aja boleh. Atau ya, kayak pil aja diminum. Kalau sudah, tinggal diminum. Kenapa juga saya tambahkan pekatul, kalau hanya pekatul saja kan rasanya kurang enak. Tapi ini bisa juga dicampur dengan air dingin, kalau yang masih makan roti coklat, yang roti sehat, karena gulanya misalnya udah terkendali, seratusan lah, tambah roti gandum yang full green, masih boleh misalnya gitu ya. Katu, tapi jangan dikasih selai nanas. Selainya apa? Selai pekatul gitu ya. Itu masih boleh ya. Benar-benar menjadi inspirasi mengenai sarapan sehat ala Jalot.